bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara memotong pile agar di baunya tidak ada sambungan yang pertama adalah kita letakkan kertasnya dahulu di atas patung seperti ini kalau tidak punya patung kita bisa letakkan di lantai ini hanya sebagai gambaran saja atau contoh kemudian kita potong sesuai garis yang sudah kita bentuk ini sesuai dengan permintaan pelanggar tuh hanya berapa diikuti saja kemudian kita potong seperti ini untuk yang belakang juga kita potong seperti ini ini pola saya buat pendek karena saya tidak ada koran lagi kemudian di bagian bahunya kita satukan saya menggunakan kertas yang dikasih lem jika tidak ada lem bisa gunakan solasi atau lakban kemudian setelah itu kita rapikan kita gunting lebih hanya setelah setelah ini kita pindah ke tempat pemotongan tile nya sebelum kita lanjut silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya dan juga video-video terbaru lainnya ini adalah potongan bagian depan ini belakang ini adalah sisanya ini pola saya buat pendek karena saya tidak ada kertas lagi ini yang nanti kita potong berkatnya kemudian yang ini yang belakang di bagian bawahnya juga nanti kita potong berkatnya ini saya hanya mencantokkan fokus kepada bagian pemotongan tile nya saja jadi polanya pendek setelah itu kita lanjut ke pemotongan tile nya kita cari dahulu arah syarat memanjangnya yang tidak melar ini yang melar ke samping yang ke atas tidak melar ya kemudian setelah itu kita kita lipat dua seperti ini ini untuk kebaya yang rendeng kita hanya menggunakan satu lapis saja tapi untuk yang gaun-gaun nya berat nanti kita bisa double agar nanti tidak terlalu melar dan tidak terlalu turun karena berat biasanya yang gaun-gaun ada ekor nya itu berat ini memanjang adalah kesana kemudian kita lipat dua seperti yang anda lihat di dalam video setelah itu kita rapikan kemudian ini perhatikan baik-baik cara saya meletakkan pola ini bagian badan depan ini bagian badan belakang setelah itu kita letakkan pola nya di kain tile nya nah cara peletakannya adalah seperti ini jangan sampai salah jadi yang badan depan itu ada di posisi kain tile yang memanjang yang tidak melar melar nya adalah kesamping nanti setelah itu kita lanjutkan pemotongan potong dari sini mengikuti pola diikutin mengikuti pola seperti ini diberikan tambahan 1 cm untuk lampu kalau misalkan untuk gaun-gaun yang berat seperti gaun yang ada ekor panjang itu itu kan biasanya berat lebih dari 5 kg atau 3 kg kita harus double kaiti winnya seperti ini tujuan yang di double adalah agar nanti ketika dipakai tidak melorot tidak turun ke bawah kita lipat dua seperti ini ini cara melipatnya yang saya tunjukkan adalah yang paling gampang tapi ada cara lain secara melipatnya bukan seperti ini seperti itu kemudian kita rapikan setelah rapi baru nanti kita potong ini lipatan yang ini juga di posisi lipatan perhatikan baik-baik cara pelotakan polanya ini yang depan ada di posisi kain yang memanjang seperti ini jangan sampai salah lihat perhatikan lipatannya ini juga perhatikan lipatannya seperti ini jangan sampai salah kemudian nanti kita potong seperti ini mengikuti pola dikasih tambahan satu senti untuk kampu sebelum kita potong sebaiknya kita pendul dahulu karena kain tiri ini adalah kainnya gampang cakan-cakan jadi di pendul dahulu agar nanti potongnya rapi kita potong kasih tambahan satu senti buat kampu ini posisi untuk tempat kancing bungkus kemudian di bagian bawahnya kasih tambahan satu senti untuk kampu untuk jahitan nah untuk bagian sini dibawa di sini balan depan juga kita kasih tambahan satu senti untuk jahitan kemudian untuk yang sini dipaskan ke pola ya jadi tidak ada lebihan tapi untuk bahu sini ada lebihan satu senti untuk kampu kenapa di bagian bawah saya tidak kasih kekasih tambahan jualnya agar nanti tidak gelembung ketika disatukan dengan perukatnya ini saya paskan di posisi ini ini biasanya kalau tidak ditekorin seperti ini akan gelembung hasilnya saya akan coba buka seperti apa hasilnya setelah dibuka hasilnya adalah seperti ini jadi di bagian baunya tidak ada sambungan ini posisinya adalah kain pilih sisa jadi bagian depan ada sambungannya tapi kalau untuk yang kain yang baru beli jangan sampai di bagian depan ada sambungan seperti yang anda lihat di dalam video ini ini karena hanya untuk betoh hial saja untuk contoh jadi saya menggunakan kain yang seadanya untuk belakang ini kasih kasih kancing bungkus yang sini juga kasih tempat untuk kancing bungkus kemudian untuk kebaya ini cukup di his lehernya kalau untuk gaun-gaun kita double kemudian nanti kemudian nanti kita jahit keliling di lehernya kemudian nanti kita balik yang bawah jangan dijahit maaf salah ini dijahit ini biasanya untuk gaun-gaun yang berat jadi di double seperti ini tujuannya agar nanti tidak molot tidak terlalu melorot di sini tidak usah dikasih pisah cukup di jahit saja jahitannya juga yang rapat jangan yang logal-logal kemudian nanti kita tinggal balik untuk yang kebaya biasa cukup dikasih pisah pakai tile untuk gaun-gaun yang berat kita double gaun yang ada ekornya biasanya berat itu lebih dari 3-4 kg kalau tidak di double nanti hasilnya ketika dibakai akan melorot jadi harus di double ini hanya saran dari saya kalau anda tidak mau double ya silahkan saya hanya menyarankan sesuai dengan apa yang sudah saya rujakan kemudian bagian sini nanti dijahit jahitan kecilnya kemudian yang tidak ada tangannya di bagian tangan juga dijahit kemudian nanti dibalik seperti itu ya mudah-mudahan bisa dibahami kemudian nanti di bagian bawah ini saat menyambung kita cukup ditimpakan saja diatasnya kemudian kita jahit tidak usah dijahit macam-macam cukup ditimpakan diatasnya kemudian dijahit ini saya contohkan untuk menjahitnya untuk yang kebaya tidak usah di double cukup dijahit clean seperti ini juga bisa tidak usah dijahit juga bisa dikasih bis juga bisa tergantung keinginan ini saya contohkan untuk menjahit yang double untuk gaun-gaun yang berat yang lebih dari 1 kg 2 kg 3 kg bahkan ada yang 4 kg 5 kg itu juga ada dijahit seperti ini agar nanti ketika dipakai tidak melohot karena gaun-gaun yang gaun pengantin itu biasanya ada busty kemudian ekorannya juga panjang-panjang jadi kalau tidak di double seperti ini dipakai bisa melohot dan itu kasihan sama si pemakainya kemudian kita jahit secara hati-hati secara pelan-pelan tidak boleh ada tarikan jahit pelan-pelan video ini memang agak lama karena saya mencetokkan dia langsung paham biar tidak mengulang-ulang tapi kalau diulang-ulang juga tidak apa-apa saya malah senang dijahit seperti ini kemudian nanti setelah dijahit kita tinggal di gunting dirapikan saja sisakan sekitar setengah cm kemudian kita rapikan seperti ini kita gunting hati-hati guntingnya biar hasilnya tidak gede-kecil jangan kaget kalau di bagian depan ada sambungan karena ini adalah kain sisa jadi ada sambungannya tapi kalau kita bikin baru hasilnya aslinya tidak ada sambungannya kemudian setelah itu kita balik seperti ini nanti setelah dibalik kita setrika ya ini nanti di setrika biar rapih jangan lupa saat menyetrika di kasih alas biar tidak kosong ini sudah cukup kuat ya walaupun satu kali jahit tapi ini kuat bisa menahan beban gaun yang biasa kita lihat di Facebook atau di tv-tv ya itu bisa bisa kena nah kemudian setelah kita jahit bagian lahirnya nanti penampakannya adalah seperti ini ini usahakan di bagian leher digosok agar hasilnya bagus karena ini saya malas untuk menggosok jadi hasilnya agar sedikit berkaut tidak apa-apa karena nanti untuk yang realnya saat kita kerja nanti digosok ini jadi hasilnya seperti ini di bahut tidak ada sambungan seperti itu ya hasilnya semoga bermanfaat terima kasih sebelum kita mengakhiri video ini silahkan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya silahkan share atau bagikan silahkan komen agar nanti saya makin semangat membuat video-video terbaru lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu semua bagi adik-adik semua terima kasih mohon doanya agar saya selalu agar saya selalu rajin upload video jadi di bagian bawah tidak ada sambungan ini bagian depan ada sambungan karena akan sisa sebetulnya kalau bukan akan sisa ini tidak ada sambungan mudah-mudahan bermanfaat silahkan di subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh